yosa kembali lagi di kakoi nime ya kali ini kita akan membahas roro noazoro tapi sebelum itu mulai intronya kakoi sinkron, terhubung, wow dan menarik itulah hal yang dibikirkan mimin saat ini mengenai roro noazoro pasalnya beberapa minggu atau mungkin bulan yang lalu sempat ada topik yang hangat dibicarakan yang mana topik ini ya berasal dari Rurone Kenshin exhibition official art book nah pertanyaannya kenapa anime lain bisa menjadi topik yang hangat di kalangan Opel Lovers karena di buku itu memuat wawancara yang melibatkan mangaka One Piece yaitu Oda Sensei yang mana sebagai mantan asisten manga itu atau manga Rurone Kenshin yang wawancara bersama Nobuhiro Watsuki selaku mangaka Rurone Kenshin atau Samurai X itu sendiri dan hasil dari wawancara itu cukup mengejutkan dimana seseorang Oda Sensei pada awalnya awal dimana pertama kali One Piece dibuat dan diriliskan pada tahun 97 dirinya emang udah punya niat ingin membuat Zoro menjadi pendekar mata satu alias salah satu matanya akan mengalami masalah atau buta di masa depan nantinya dan ini menarik ya karena secara strukturalnya rencana Oda Sensei ini akan sinkron dengan hal-hal yang terdapat pada Shimotsuki Ryuma atau klan Shimotsuki dimana salah satu mata terutama mata kiri orang klan Shimotsuki itu akan hancur atau tak berfungsi di kedepannya atau di masa depan dan hal ini pernah Mimin jelaskan di video yang ini secara singkat namun di video ini akan Mimin berjelas lagi lebih detail karena ada info tambahan lainnya kalau seorang Ryuma itu awalnya matanya berjumlah 2 tapi jadi satu di akhirnya karena suatu insiden yang super legenda yang memaksanya ya tau dari mana Mimin? nah jika kalian bertanya seperti itu coba ingat kembali bentuk mayat Ryuma dan spoiler di anime tentang wujud Ryuma nah jika kalian ingat sekarang coba perhatikan kedua gambar ini dan temukan perbedaannya dimana gambar yang ini adalah gambar sebelum Ryuma melawan naga dan gambar yang ini adalah mayat atau zombie Ryuma hmm super selain kulitnya yang sudah tidak ada ya mata ya mata Ryuma sebelum dan sudah melawan naga itu berbeda jika kita perhatikan dimana ya ini bisa digerakkan dua-duanya sedangkan mayat Ryuma yang diculik oleh Gekomoria langsung dari Wano cuma bisa digerakkan satu mata saja bukan? atau artinya sebelum mati mata Ryuma emang sudah hancur dan dirinya pernah memaksakan diri dan ini ada kemungkinannya karena ya saat Ryuma menyerang naga ada sesuatu sinar merah di mata kirinya tepat dimana mata kirinya hilang seakan-akan disitulah momen mata kirinya hancur dan ada sesuatu lainnya dan menurut Mimin ya ini benar-benar seperti menjelaskan dan menguatkan hal yang pernah Mimin bahas sebelumnya disini kalau mata kiri seseorang klan Shimotsuki akan hancur atau buta karena dirinya memaksakan diri sampai di titik limiter tertingginya dan jika benar seperti itu maka rencana Oda Sensei yang ingin membutakan atau menghancurkan mata kiri Zoro yang posisinya juga ada di kiri apalagi Zoro tipikal pertarung yang memaksakan sampai di titik limiternya selain itu ya Oda Sensei membocorkan rencananya itu di timing dimana Zoro berpotensi memaksakan dirinya apakah menegaskan kalau Zoro adalah si Matsuki Zoro? ya bagaimana menurut kalian? oh iya bagi yang belum tahu clue mengenai Zoro klan Shimotsuki itu juga terdapat di salah satu cover Call of Sprite yang rilis di chapter awal-awal Artswano dimana di salah satu kado di dekat Zoro ada tulisan Nimotsuki dan apa itu Nimotsuki? ya lebih jelasnya kalian bisa cek video yang ini kemudian dari wawancara ini juga memiculkan pertanyaan besar terutama bagi Mimin ya apakah rencana Oda Sensei sudah terrealisasikan? maksud Mimin apakah mata Zoro saat ini atau sampai chapter ini sudah buta sesuai rencananya dan niat awal Oda Sensei? pasalnya disitu di wawancara itu hanya ditegaskan latar waktunya di masa depan ya tidak spesifikasi pasti apakah sudah terrealisasikan apa belum? nah maka dari itu Mimin mempertanyakannya soal ini apalagi menariknya lawan bicara Oda Sensei yaitu Niburo Watsuki tidak diberikan jawaban lebih ketika ia bertanya tentang mata Kiri Zoro ini dan di buku itu dijelaskan kalau mengaka Ruro Nikenshin itu mengatakan mata Kiri Zoro ini emang dipenuhi kemisteriusan jadi masalah kepastian ini apakah rencana itu sudah terrealisasikan? atau belum? itu masih samar-samar dan bagaimana menurut kalian? apakah rencana itu sudah terrealisasikan? yang berarti mata Kiri Zoro sudah buta sejak time skip atau mata Kiri Zoro belum terrealisasikan? karena belum sangat jelas di wawancara itu ditegaskan kalau sudah buta atau semacamnya masih sebuah rencana di masa depan ya tentukan pilihan kalian tapi kalau Mimin 4070 lebih kematan Zoro belum buta atau rencana Uda Sensei masih proses di Arsuwano ini karena alasannya simple pertama belum ada titik terang di wawancara itu kedua Zoro belum memaksakan dirinya di titik tertingginya layaknya Ryuma yang menghadapi naga-naga sampai namanya dikenang generasi ke generasi sebagai dewa pedang atas isiden itu ya Zoro belum apalagi setelah time skip ya tak sedikit pun Zoro memaksakan dirinya dimana kita sama-sama tahu ya Zoro yang di Fishman Island cuma melawan Krocho di Pangazad lawan Monet yang terintimidasi kemudian di Dreserosa melawan Krocho berkedok komender yaitu Pika ya easy-easy bahkan sampai-sampai Zoro dijuluki Krocho Slayer namun di Arsuwano ini berbeda Zoro bisa memaksakan dirinya sendiri menghadapi dua Yonko sekaligus yang tentu levelnya jauh lebih berbeda dari musuhnya sebelumnya dan ini aneh kenapa baru saat ini Zoro mendapatkan musuh segede gaban ini dan pasti ada alasannya bukan di Arsuwano ini kenapa Zoro jauh lebih dapat jata dan jauh lebih berpotensi ketimbang Ars-Ars lainnya setelah time skip apalagi itu timingnya sinkron juga dengan sosok misterius Ryuma yang ada di Ars ini jadi momen atau rencana Oda Sensei akan jauh lebih well dan efektif jikalah momen mata Zoro hancur seperti Ryuma di Wano juga karena sepertinya di Wano ini ya Zoro lah titik fokusnya untuk menceritakan semua yang terjadi di Wano dulu contoh Wado Uchimonji Zoro sebagai pemancing asal-usul Shimotsuki Kozaburo kemudian pedang siswi yang dibawa Zoro sebagai pemancing sedikit tentang Ryuma serta pedang harta nasional nah maka dari itu kalau mata kiri Zoro hancur di Wano mungkin juga bisa menjadi hal untuk menjelaskan mata kiri Ryuma yang hancur juga dan nampaknya keduanya sinkron dalam permasalahannya yaitu memaksakan diri jadi jadi begitulah menurut Mimin lebih memilih rencana Oda Sensei masih proses di Wano ini ketimbang Zoro udah buta duluan di timescape karena Zoro di Wano atau di Onigashima ini dapat mangsa yang besar yang bisa memaksakan Zoro layaknya Ryuma yang memaksakan dirinya ya bagaimana pendapat kalian tentang pendapat gila Mimin ini ya sampaikan pendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya Yosa